Aku yang kota salam, kenapa dominan ke depan orang tua kami ini belum meninggal? Sekelompok oknum TNI diduga menganiaya warga di kecamatan Sibiru-Biru Deliserdang, Sumatera Utara hingga tewas. Menangkapi hal ini komandan Batalion Artileri Medan Letkol Herman Santoso Pugaswara. Dikutip dari tribun Medan, Herman langsung menemui ratusan warga yang berdemo di depan batalion pada Sabtu siang. Ia menegaskan akan bertanggung jawab atas kasus dugian penganiayaan tersebut. Jika terbukti ada prajurit TNI yang bersalah, maka akan langsung diproses hukum. Sementara itu warga mendatangi batalion sambil membawa jenazah Raden Porus, warga yang diduga menjadi korban penganiayaan TNI. Jenazah diarak dari rumah duka di desa Selamat menggunakan mobil ambulans menuju batalion yang berjarak sekitar 2 km. Salah satu warga, Herna mengatakan bahwa Barus menjadi korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Periswa itu berlangsung di tengah permukiman pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Herna menyebut lebih dari 100 pria berseragam TNI menyerebu kampungnya dan menganiaya warga. Akibatnya belasan orang mengalami luka dan satu orang tewas. Herna sendiri mengaku tidak tahu penyebab kejadian mengerikan tersebut. Sebab selama ini ia merasa kampung Sibiru-Piru tidak pernah bermasalah dengan TNI. Jurnal Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.